Bang Jatim menggelar acara bertajuk UMKM berdaya yang tujuannya untuk mempromosikan serta memberikan kiat-kiat untuk pemasaran produk-produk UMKM Cewa Timur. Ini karena selain menghadirkan pameran produk UMKM, juga acara talkshow hingga workshop. Untuk pemberdayaan produk-produk UMKM, Bang Jatim menggelar acara bertajuk UMKM berdaya di Gedung Balai Pemuda Surabaya mulai 27 hingga 28 Mei 2022. Di sini puluhan macam produk UMKM Cewa Timur dihadirkan, mulai dari makanan, minuman, fashion hingga aksesoris. Tak hanya produk UMKM, Bang Jatim juga menghadirkan berbagai acara, seperti talkshow UMKM berdaya, workshop UMKM berdaya pasca pandemi, serta peluncuran virtual Bang Jatim atau Metaverse Shopping Mall. Acara dibuka langsung Arief Bicaksono, Direktur Konsumer, Retail, dan Usaha Syariah Bang Jatim, beserta Kepala Kantor UJK Regional 4 Jatim dan Kepala Dinkob dan UMKM Jatim. Arief menjelaskan, acara ini adalah bentuk kontribusi Bang Jatim membantu UMKM memasarkan produknya, bukan hanya dari sisi pembiayaan. Jadi Bang Jatim berusaha untuk meningkatkan kontribusinya untuk pemberdayaan UMKM. Selama ini kan lebih banyak ke sisi aspek pembiayaan, permodalan. Nah ini kita tingkatkan, tidak hanya berikan modal, pemberian pur, pemberian kredit kecil, tapi juga mengadakan kegiatan-kegiatan. Baik kita yang sifatnya inklusi keuangan, bagaimana caranya UMKM ini bisa berinteraksi dengan ekosistem, termasuk dengan bank. Kemudian melakukan literasi-literasi, bagaimana literasi yang sifatnya produk dasar, kemudian literasi terkait dengan digitalisasi, literasi terkait dengan bagaimana meningkatkan bisnisnya. Maka kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama berbagai macam stakeholder, apakah itu pemerintah daerah, provinsi, di Kabupaten Kota, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi, asosiasiasi, mengadakan kegiatan tipen-tipen UMKM. Sehingga UMKM bisa masuk ke berbagai macam jalur untuk meningkatkan penjualannya, jalur untuk meningkatkan pemasarannya. Sementara itu menurut Bambang Muktir Yadi, Kepala Kantor OCK Regional Empat Jatim, pihaknya mendukung UMKM, khususnya dalam pembiayaan dari bank. Namun OCK juga berharap UMKM dapat lebih terbuka lagi dalam digital. Berdasarkan dengan Bank Jatim, yang tadi mengembangkan aspek IT, karena di situ kita bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Epsiasi sangat penting pelaku dunia digital, adopsi teknologi di dunia digital, dan kemudian juga pemanfaatannya secara optimal kepada UMKM. Hal ini juga dilakukan Pemprov Jatim dalam mendukung UMKM. Di antaranya untuk fasilitas pengurusan NIB, Haki atau NPWP. Kita memfasilitasi dan jeput bolak untuk pengurusan NIB, kemudian juga Haki dan sertifikasi. Kenapa ini kerajaan? Karena sebagian besar UMKM kita itu belum berdaya NIB, dan juga sebagian besar mereka belum mempunyai NBD. Kenapa? Karena mereka takut dengan pajak. Mereka sudah ada hancuran baru-baru untuk yang diantungnya marah di juta, itu mereka tidak perlu membayar pajak. Dalam kegiatan UMKM berdaya ini juga digelar fashion show dan kompetisi dance K-pop.